Hai teman-teman Oke selamat malam teman-teman masih bersama channel saya ya di argabalarama WS jangan lupa subscribe and comment like untuk kita saling support dan saling jaya kali ini kita akan membahas sebuah topik dimana kita sebagai bangsa Indonesia wajib terinspirasi dan kita hari ini melaksanakan hari berkabung nasional kita berdua karena telah kehilangan sosok yang beliau sangat jenius sangat amazing luar biasa sangat romantisme dan ini adalah sangat melegenda teman-teman kita awali dari beliau Profesor Doktor Baharudin Yusuf Habibi apa ya apa yang ada di benak teman-teman tentang sosok beliau Pak Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibi kita wajib mengenai Jasmerah jangan lupakan sejarah beliau adalah seorang bapak teknologi yang dimiliki Indonesia karena apa yang pertama walaupun beliau kecil munyil imut tetapi estetika karya kemudian retorika beliau juga sangat luar biasa bagaimana tidak beliau kelahiran pare-pare 83 tahun silam beliau sangat hebat dari kecil memiliki dedikasi yang luar biasa dididik oleh ayahnya memiliki impian yang dimana saat itu orang mungkin sangat pesimis tapi Pak Habibi memiliki impian yang sangat luar biasa hingga sekarang kita tahu besi-besi bisa berterbangan di angkasa itu salah satu berkat beliau Bapak Yusuf Habibi kita awali dari beliau sekolah di Jerman beliau sekolah di ITB kemudian beliau biasa sebuah pribadi beliau terbang ke Aachen untuk bersekolah di Rains of the Technics di Aachen Jerman beliau juga menggagak sebuah seminar namanya seminar pembangunan apa yang dibangunan beliau membangun sebuah teknologi hingga pulang ke Indonesia waktu itu era Soekarno transisi ke era Pak Harto membangun PT Dirgantara diantaranya karya-karya beliau itu sangat luar biasa ada pesawat R80 jikal bakal Boeing kemudian N250 yang terakhir adalah pesawat Hercules RC-130 itu karya Bapak Habibi beliau merakit mesin yang sangat luar biasa bahkan warga negaraannya pun ingin dimiliki oleh Jerman Jerman pun ingin memenang HPP kita sebagai bangsa yang besar bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjuta-juta nyawa sebagai pemuda kita harus paham bahwa kita memiliki sosok yang sangat luar biasa secara intelektual kalau Bapak Habibi sudah kemampuan ditambah lagi dengan kisah cintanya seorang yang cerdas luar biasa memberikan cintanya kepada Ibunda Ngajah Nyai Aynun Besari dan kesetiaannya itulah yang diangkat di judul film Aynun dan Habibi selain cerdas juga sangat romantisme seorang suami idaman air yang idaman kita sebagai bangsa Indonesia harus mencontoh itu jangan hanya terburuk pada sesuatu yang monoton karena kita paham Socrates perabilan hidup yang tidak dikaji tidak layak untuk dijalankan hari ini kita telah kehilangan satu sosok tetapi esok kita harus menemukan sosok-sosok Habibi-Habibi yang yang baru dengan kesetiaan-setiaan jiwa laki-laki yang baru cerdas intelektual smart memiliki terobosan serta memiliki keberanian di kancak nasional maupun internasional seperti Pak Presiden ketiga Bapak Habibi maka dari itu mari kita sama-sama kita kerja keras tingkatkan loyalitas kita kita harus fanatik sebagai bangsa Indonesia dan kita harus tujukan bahwa merah putih harus mendukungnya terima kasih selamat menikmati